Intro Adanya pandemi COVID-19 atau yang juga dikenal dengan virus corona sangat mengkhawatirkan Terlebih lagi bagi ibu-ibu yang sedang menyusui Bagaimana tidak virus corona dapat menyebar dan menular melalui kontak langsung dengan droplet Atau percikan cairan dari saluran pernafasan seperti batuk bersin pada orang yang terinfeksi Selain itu virus corona juga bisa tertular melalui sentuhan langsung dari benda Atau permukaan yang telah terkontaminasi virus Jadi virus corona itu bisa tetap di permukaan misalnya di meja, kursi, selama beberapa hari sampai 96 jam loh Sebelum disempet dengan disinfektan spray Karena itu mams juga harus sering-sering rajin semprot permukaan atau paket-paket yang datang dengan disinfektan spray Mudahnya cara penularan virus corona membuat ibu-ibu harus lebih berhati-hati Bahwa pada akhirnya kesehatan bayi juga akan ditentukan dari kesehatan ibu sendiri Apalagi kalau ibunya sedang menyusui Nah kan biasanya ada kontak langsung kan antara ibu dan anak Makanya ibunya juga harus sehat agar anaknya tetap sehat Lantas bagaimana cara ibu agar tetap tenang, nyaman, dan aman dalam memberikan asih di tengah pandemi ini Simak you tips ya Jaga kesehatan dan kebersihan lebih hati-hati dan ekstra hati-hati Pastikan ibu-ibu melakukan pelindungan ekstra terhadap kesehatan serta anggota keluarga lain yang tinggal serumah dengan si kecil Lakukan gaya hidup sehat termasuk mengatur pola makan, pola tidur yang baik, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit Serta memastikan lingkungan rumah yang selalu bersih Sanitasi terjamin, cuci tangan sering-sering, pakaian sanitizer, alkohol, kemudian disinfektan spray untuk paket-paket dan barang-barang yang perlu diserilisasi Pastikan ibu-ibu tetap di rumah selama pandemi Jadi jangan pergi-pergi kalau tidak keperluan yang meresak Jika ada anggota keluarga rumah yang harus terpaksa keluar Pastikan mereka kalau pulang itu segera cuci tangan, mandi, keramat, apalagi kalau mau dekat-dekat ibu dan bayi Tetap memberikan asih dengan asupan terbaik Asih merupakan nutrisi terbaik untuk bayi sampai ia berusia 2 tahun loh Ibu-ibu selain berguna untuk tumbuh kembangnya, asih juga berfungsi sebagai peningkat tahan tubuh si kecil karena saat antibody yang terkandung di dalamnya Dengan begitu sistem imun si kecil lebih terjaga sejak dini Apalagi zaman covid ini harus di asih sampai 2 tahun kan ibu-ibu di rumah aja kan sambil dekat dengan anaknya Untuk memberikan asih berkualitas dengan antibody terbaik Jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat Yaitu makan yang bergisi, tidur yang cukup 8 jam sehari Mengkonsumsi makan-makanan yang sehat, protein tinggi dan juga olahraga kalau bisa di rumah Dan hindari stress untuk ibu-ibu di rumah Jika ibu menyusui, ada flu atau penyakit sebaiknya menggunakan masker kalau sedang dekat dan menyusui si bayi Terutama saat menyusui ya, kalau lagi main-main sih juga kalau bisa tetap pakai masker dan sering-sering cuci tangan agar bersih dan terbebas dari virus dan bakteri Dan ingat untuk ibu menyusui, segera cek mandiri jika mengalami gejala ini Sebagian memang covid itu ada yang tidak bergejala Tapi kalau bergejala, gejalanya adalah demam tinggi di atas 38 Batuk, tenggorokan sakit, gangguan penapasan seperti sesak nafas, sakit kepala berlebihan, letih lesu Segera periksa ke dokter untuk mengatestipasi sejak dini Tenang dan juga bisa telemedisin dulu dari rumah kalau memang belum parah Tapi kalau sudah parah, sebaiknya segeralah ke dokter terdekat Ibu dan si kecil tentu akan menyentuh dan menggunakan beragam benda setiap harinya Mulai dari handphone, remote TV, mainan, dan piter gigit-gigitan si kecil itu loh Hingga alat-alat menyusui seperti pompa, asih, dan kantong asih Sebab kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman dan virus yang menempel pada permukaan benda-benda tersebut Apalagi virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata biasa loh Karena itu ibu wajib mensterilkan benda-benda yang sering digunakan sesering mungkin Disterilkan dengan baik dan benar Dengan cairan-cairan yang sudah terdaftar di Depkes atau alat-alat tersteril Banyak di haloran Terima kasih telah menonton!